Oke, sekarang gambar kedua, ada dua orang yang tidak memiliki badan, satu yang tidak memiliki tangan dan satu yang tidak memiliki tangan Kemudian, seperti ini, kalian bisa lihat, orang yang memiliki tangan, dia berjalan dengan setengah tangannya Jadi, orang yang tidak memiliki tangan, dia hanya memiliki tangan dari orang yang memiliki tangan Tapi, saya pikir, orang yang tidak memiliki tangan, dia tidak memiliki tangan Oke, mesej moral yang kita bisa mengambil dari gambar ini adalah, jangan memiliki tangan Karena, saya pikir, orang ini memiliki tangan, dia berjalan di depan orang yang tidak memiliki tangan Setelah itu, saya pikir, orang ini yang tidak memiliki tangan, dia memiliki tangan juga Karena, dia tidak memiliki tangan untuk memiliki tangan Oke, mungkin, itu salah satu Terima kasih Terima kasih